Salam sejahtera dan salam perpaduan. Anda kini sedang menonton di channel Liputan 360. Kairi Jamaluddin tidak menolak kemungkinan akan mencabar Ahmad Zahid Hamidi untuk jawatan Presiden UMNO. Pada PRU ke-15 baru-baru ini Zahid meletakkan Kairi bertanding di Sungai Buluh dan seterusnya tewas di kubu kuat Pakatan Harapan itu. Kita akan tengok kata bekas Menteri Kesehatan secara ringkas ketika ditanya sama ada dia mempertimbangkan untuk bersaing untuk jawatan tertinggi dalam pemilihan UMNO yang dijangka diadakan awal tahun depan. Kairi sebelum ini terpaksa mengusungkan kurusi Parlimen Rembau di Negeri Sembilan untuk timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan. Menantu bekas Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi itu juga pernah menyerot bahwa tidak mempunyai pilihan selain memilih untuk bertanding di Sungai Buluh selepas kepimpinan UMNO tidak berbincang dengannya berhubung kurusi yang akan ditandingi. Semasa tempo berkempen, calon UMNO itu juga terpaksa berdepan kempen PH yang mendakwa undi untuknya adalah undi untuk Zahid. Pemimpin UMNO dikecam oleh gabungan itu sebagai rasuah tetapi kemudiannya diterima sebagai rakan kongsi apabila pilihan raya menyaksikan Parlimen tergantung. Kempen Kairi juga menyasarkan Zahid dengan bekas Menteri Kesehatan itu berikrar untuk membersihkan UMNO serta memulihkan image pati yang rosak jika dipilih semula sebagai ahli Parlimen. Media tidak sepatutnya membandingkan saya dengan Presiden Pati saya Zahid tetapi ini adalah kebenaran dan reality. Saya dan rakan-rakan lain mahu mengembalikan UMNO sebagai badan politik Melayu yang bermarwah, bersih dan berkembang dengan pemimpin yang baik yang boleh dipercayai seperti dahulu katanya. Walaupun dia cuba menjauhkan diri daripada Zahid yang sedang dibicarakan atas 47 pertuduhan berkaitan rasuah dan merayu penyokong pas untuk menyokongnya, Kairi tewas kepada Ar Ramana dari PKR. Lebih malang buatnya, Zahid kemudiannya dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri selepas BN bekerja sama dengan PH dan pengurusinya Anwar Ibrahim. Sebelum pilihan raya umum, Kairi berkata bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob perlu bertanding jawatan tertinggi UMNO manakala dia dan Hisamuddin Husin akan memutuskan siapa yang akan bertanding jawatan nomor 2. Dalam pemilihan UMNO pada 2018, Kairi menentang Zahid untuk jawatan Presiden namun gagal, veteran UMNO Tongkurazilik Hamzah turut menyertai saingan itu.